Halo bro, sampai ketemu lagi di channel kami di channel Jain AC Service Pada kesempatan kali ini kami akan bertutorial Membagikan tips ilmu bagaimana cara untuk mengatasi evaporator AC mobil yang kropos Evaporator AC mobil ini kropos Ini ada yang lubang kecil ini Sangat-sangat terlihat lubangnya Dan kalau begini kita isi freon Ini tidak lama freon akan habis ya bro Dan kita coba kita tes Kita buktikan untuk bocor apa tidak Ini saya menggunakan fitting bekas yang sudah saya kombinasi Fitting 5 per 8 Dan ini fitting bekas juga Fitting 5 per 16 Untuk menekan evaporator Dengan angin Tapi sebelumnya like dan subscribe dulu ya di channel ini Ini kita Pasang fitting 5 per 8 Untuk mengetes kebocoran Kita pasang dengan kencang bro Kita kencangi Dan fitting Dan fitting 5 per 16 Di ekspansi Kita buntu Dengan menggunakan fitting 5 per 16 Kita kencangi juga Semuanya sudah pasti Kencangi kencang ini ya bro Dan selanjutnya Kita siapkan Alat Ini manifold Manifold ini Untuk Melihat Tekanan Yang kita isi Yang kita isi Ke dalam evaporator Atau ke dalam Calling coil AC mobil Yang mau kita Tes Kita lihat Kebocorannya Ini kita Coba Kita isi angin Ini sudah Masuk anginnya Dan kita lihat Lubang kecil yang Saya tunjukkan tadi Ini bro Lubang kecilnya Coba kita tes Menggunakan Air sabun Coba Perhatikan Perhatikan Gelembung udara Keluar dari Sabun Sangat Sangat terlihat Ini ya bro Coba perhatikan Sangat Sangat Terlihat Dan bagaimana Langkah untuk Mengatasinya Kita buang dulu Angin yang Kita masukkan Dan kita Bersihkan Di sekitar Lubang yang Bocor Kita gosok Dengan Kertas gosok Kita bersihkan Sampai bersih Ya bro Biar nanti Dalam Pengerjaan Bisa Lebih Maksimal Karena Evaporator Atau Coil Almini Seperti ini Kalau Tidak Benar-benar Bersih Nanti Tidak Bisa Melekat Dengan Sempurna Ya bro Pengelasannya Kita Bersihkan Sampai Bersih Ini saya kira Sudah cukup Sudah cukup Bersih Dan selanjutnya Kita siapkan Ini Las Saya Menggunakan Las Dan Ini untuk Umpan Lasnya Khusus Umpan Las Almini Ini Ini Bahannya Ini Lebih Lunak Dan Mudah Mencair Di Permukaan Almini Kita Menggunakan Las Dan Pak Menggunakan Api Yang kecil Saja Jangan Menggunakan Api Yang besar Nanti Bisa Meleleh Evaporator Yang Mau Kita Las Ya bro Dalam Pengelasan Ini Kita Butuh Ketelitian Karena Kalau Kita Tidak Teliti Nanti Nanti Bisa Malah Mengakibatkan Fatal Atau Malah Berlubang Besar Evaporator Yang Mau Kita Las Ini Bro Coba Perhatikan Sudah Mulai Mencair Kumpan Las Kita Coba Kita Lihat Saya Kira Ini Sudah Melekat Dengan Keras Dan Selanjutnya Kita Coba Lagi Kita Tes Kita Tekan Dengan Angin Kita Siapkan Untuk Manifolenya Kita Isi Angin Dan Manifolen Mulai Bergerak Menuju Ke Atas Kita Tekan Dan Kita Lihat Ada Gelembung Udara Di Sabun Apa Tidak Ini Kita Tekan 120 Ini Ya Bro 120 Dan Sambil Kita Lihat Kita Lihat Apa Yang Kita Alas Tadi Ada Kebocoran Apa Tidak Saya Kira Ini Sudah Rapat Ya Bro Dan Semoga Tutorial Kami Ini Bermanfaat Tapi Sebelumnya Ini Kita Kita Bersihkan Bersihkan Dulu Mau Kita Pasang Kita Bersihkan Evaporatornya Dan Setelah itu Untuk Perawatannya Setiap 3 tahun 2 tahun Sampai 3 tahun Kita Bersihkan Supaya Tidak Kotor Dan Tidak Kropos Seperti Ini Dan Ikuti Terus Tutorial Kami Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Jeng AC Service Terima Kasih Menduk Menduk Kami